Intro 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 Dapet ratim please Malas dibuk raja Mana, mana, mana Ini Kita lihat basenya secara full map ya bias ya Sudah ya Terus kita lihat yang paling tengah dari sebuah bas Nah ini dia Itu fokus utama penyeranganmu Nah kalau mainnya menirhok Kalau kamu mainnya sepam Murni menirhok Berarti bisa gak kamu memfokuskan Semua menirhokmu mengerucut ke pusat Sulit Karena kamu turunnya nyepam Ya toh, pasti ada yang ke arah sini Ada yang ke arah sana Bulet kan bang Akhirnya Biar pasukan bisa tertata tapi ya Tertata fokus bersatu Walaupun jumlahnya sedikit Gak sebanyak pasukan sepam Tapi kalau bersatu Berarti kan maksimal kan bang Kalau banyak tapi gak bersatu Ya berarti aslinya sama saja toh Sedikit toh jadinya Nah muncullah ide Queen cas Nah Queen casnya aku setat dari area sini Aku potong bangunan ini Berarti harapannya Queennya Jalannya ke arah sini Tinggal aku potong yang area ini misalnya Kalau memang dibutuhkan Biar apa? Biar WB yang jempol tembok sini Bisa mengantarkan ratu masuk Enggak malah bablas ke arah sana Dong Sudah Kemudian apalagi bang Sebelum bangunan ini hilang Kita turunkan wall breaker dari sini Supaya bisa mentar di tembok yang ini Karena kalau bangunan ini hancur duluan WB kemana bang? Ke temboknya si TH Nah seperti itu Nah sudah bang ya Seperti itu bang ya Lanjut Ratu ku bakal masuk ke dalam Tapi setelah itu kita sudah tidak bisa bermain wall breaker lagi Kenapa bang? Karena banyak tembok pilihan bagi WB Tembok yang ini Tembok yang ini Yang ini terlalu dalam Udah gak bisa Akhirnya apa? Main jam sepel Kalau main jam sepel menirhok Kita bingung Mau mengorbankan sepel apa? Apakah sepel kuning yang semula dua Kita kurangin satu? Takut gak kuat Atau raginya Yang semula tiga Kita kurangin satu Takutnya Ratu juga gak kuat Karena ratu itu nanti bakal berjasa membuatkan rute bagi pasukannya Bang Korah Paham ya guys ya? Nah selanjutnya bang Akhirnya Aku tungguin ratuku Ya Dia bakal jebol tembok yang sebelah mana? Menuju kemana? Kalau ternyata ratuku menjebol tembok yang ini Berarti bakal menuju ke arah sini Ya toh Berarti Aku berangkat pasukannya dari sini Untuk apa? Untuk menghajar pertahanan yang nantinya bakal mengancam ratu Biar ratuku tetep terselamatkan Tapi kalau ternyata ratuku menjebol temboknya Kesebelah yang sini Berarti aku potong jalurnya dengan cara Turun pasukan dari yang area sini Biar nanti ratuku menjebol tembok lagi Untuk ke arah yang dalam ini Soalnya gini bang Aku kalau main menir hok bang ya Kalau di TH13 Aku biasanya membawa menirnya berapa? 18 Biasanya Ya atau 19 Pol-polnya 19 Tapi umumnya 18 Hoknya berapa? Bawa 9 atau 8 Ya Lihat terus Menir Itu tugasnya banyak bang Dia Diturunkan dari area sini Dia menyerang ini Dia menyerang ini Ya toh Ini bangunan bebas Ini bangunan pertahanan Lah kalau hok Nggak peduli sama yang ini Langsung ngincernya pertahanan Berarti tugasnya banyakan siapa? Banyakan miner Lah kalau banyakan miner Kok jumlah miner hoknya itu sama rata? Ya nanti minermu ketinggalan di belakang bang Bocah lah karu-karuan Paham? Jadi minernya lah yang harus banyak Supaya sinkron Tugasnya miner jadi lebih cepat Ya Bisa sinkron dengan tugasnya hok Aku mah masih pemula Terima kasih skyline Lihat terus kalau kamu tanya dari Bang alasan miner dicampur hok itu apa sih bang? Kenapa kamu nggak miner semuanya? Karena kalau miner semuanya bang Ternyata disini banyak skeleton Kamu tahu sendiri kan Bass itu seringkali dibikin Banyakan versi daratnya Skeleton pun banyakan disetting darat Daripada udara Akhirnya apa? Kalau menir semua pasukannya Tanpa bawa hok Menir musibuk ngurusin skeleton Menir ngurusin skeleton itu satu persatu bang Nggak langsung bagi tugas Menir ada lima Langsung bagi tugas nyerang satu-satu Enggak Tapi satu skeleton dikroyok Terus satu skeleton lagi dikroyok lagi Modelnya gitu menir Apa yang terjadi? Pertahanan menyerang menirmu Padahal menirmu lagi sibuk ngurusin skeleton Lama kelamaan habis nggak bang? Habis! Karena menirmu lagi ngumpul Diserang sama pertahanan yang area seples Yang area seples Yang area seples Habis! Nah dengan membawa hok Akhirnya apa bang? Hoknya itulah yang berfungsi Menyelamatkan menirmu dari penderitaan serangan-serangan pertahanan DONG! Terimakasih Ali Pradana Sepuh Yuk berangkat Aku mah masih pemula Terimakasih Niko Sepuh 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 Pake dong Kok mulai perih bang Sekarang bentar ya Aku lagi nyerang ya guys ya Sabar ya guys ya Cidup area lagi nyerang Kok banyak sekali Skeleton Aku membawa Hunter berfungsi nggak bang? Nggak Astaghfirullah Astagfirullah Gila aku mati Saya sabar aku lagi nyerang Kalau gak perlihatan WBku Keren WBku Keren Dari sini aja Perih 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 Ketapel dibuk menyerang siapa Menyerang ratu Akhirnya mengancam menir Biarin Aku punya hunter Dan maju War jenuk gak maju-maju Dan Gas rada Loh gak ada CC tuh musuhnya bang Aku meremehkan ceduk warrior bang Musuh gak masang CC Aku baru sadar Aku meremehkan bang Musuhnya bang Meremehkan Loh kok ketapelnya gak ikutan WBku Sudah bang Bawang sepel kuning Nyal balon Wah Meremehkan bang Musuhnya bang Gak masang CC Terima kasih Oke Aku mau menyerang bias ini Terus Strateginya seperti apa bang Kakak saya tau bang ya Simaan baik-baik Bias ini Cupu bang Diserang ngawur rata Betul Tapi Biasakan Sejak dunia kamu itu Nyerangnya pakai strategi Biar apa Biar nanti ketika kamu naik TH Kamu itu bisa bermain dengan sempurna Paham Kenapa gak blizzard Ya karena nurutin tadi Ada yang request PK, SMS HITRE Dah Base ini bang Simetris Oke Aku putuskan Pemberakanan Queen Walk Itu pilihannya Dari bawah Atau dari atas Ya Aku gak Berangkat dari area Sebelah sini Atau yang sebelah sini Alasannya apa bang Karena untuk menghemat Wallbreaker Ya Sudah ya Maksudnya gimana bang Nanti aku jelaskan Sekarang Aku kasih tau Kenapa permainan Queen Walk Itu pilihannya Dari area atas Atau dari area bawah Karena Bagus Terus Kalau kamu bertanya Bagusan dari mana bang Bagusan dari yang area atas Serius Dah Jadi Empat sudut bang Ada empat sudut Dari keempat sudut ini bang Untuk besimetris ini bang Kasusnya bang Menurutku Paling bagus Main PK Semes yang diawali Queen Walk Itu dari area atas Sudah ya Sudah Sekarang aku kupas tuntas Aku main Queen Walk Dari area sini Ex Bu menyerang ratu Ratuku gak menjangkau Untuk serang balik Berarti Harus dimasukkan Masuknya lewat mana bang Terserah Nanti kita lihat Ratuku condong ke arah sini Atau ke arah sana Kita anggap ratuku condongnya Ke arah garis merah Berarti masukkan lewat sini Potong yang ini Pakai Goblin Super Biar ratumu berhasil masuk Sudah Masuk Untuk apa Serang balik Ex Bu Ya Pie perasaanmu Ngap Ya Ditembaki gak serang balik Hah Pie perasaanmu Sudah apa bang Memberanikan diri Mengunggapkan perasaan Ternyata gak ada respon Pie perasaanmu Ngechat Tapi cuma diri doang Hah Paham Masukkan Serang balik area ini Sudah Lanjutkan Sampai dapet bangunan ini Sampai dapet bangunan ini Atau yang ini Kalau memang Masuknya lewatnya sini Tapi kalau masuknya lewatnya sini Berarti ya sampai dapet bangunan Yang mana Yang ini Sama bangunan kasur hero Plus hero-nya Laradu Kata si Bima Tangguh Sudah bang ya Sudah ya Sudah ya Sudah Selanjutnya bang Aku main recall Ya Jadi kan ratu kan langsungnya lewat sini Seperti ini Iya kan Sudah Sudah dapet bangunan ini Sudah dapet bangunan ini Gak dapet bangunan yang ini Know what what Artinya apa bang Messi Gak apa-apa Terus aku recall ratu Sudah ya Aku recall ratu Munculkan dimana bang Aku munculkan di area sini ratuku Kemana arah ratuku bang Gak mungkin kan Kembali Ke masa lalu Gak mungkin Karena dia sudah menyakiti Kenapa harus kembali Paham Akhirnya apa bang Lebih pilih menatap masa depan yang jelas 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 karena ada bangunannya Potong jalurnya Masukkan pasukannya Gabung sama ratu Iya apa enggak Kelas Duk Kelas Paham Paham Jebol WB Pakai WB yang kedua Pasukan semuanya masuk Aku turunkan WB yang ketiga dari sini Masa iya Bakal lari Kesini lagi Gak mungkin Gak mungkin Karena ini sudah bersih Kemana larinya WB kubang Ke tembok yang ini Karena ada bangunan Yang aku biarkan Gak aku curi Paham Akhirnya apa Bisa memberi akses Pasukanku Untuk masuk ke Pusat Ketika pasukanku Masuk ke pusat Fokus menyerang ini Enggak bang Iya Ada enggak Yang mampir Untuk menyerang ini Ada enggak Yang mampir Untuk menyerang Kelan Kastil Gak ada Semuanya fokus Menuju ini Bagus enggak bang Bagus Coba sekarang Bandingkan Dengan kalau aku Setat Queen Walknya Dari area bawah Seperti ini Ya Coba bandingkan Menurutmu Ratuku Untuk menjaga Apa Dijaga nyawanya Di area sini Butuh ratu enggak Jawabannya butuh Menurutmu ratuku Ketika masuk Untuk mencuri TH Butuh ratu enggak Jelas butuh Kalau pengen mencuri Infernya juga Apa cukup Dengan ratu yang kedua Nah Beda kan Kalau yang dari area sini Kayaknya kan Enggak seberat Dari area yang bawah kan Itu alasannya Kenapa aku Main Wall Walk Queen Walknya Dari area atas Nah kenapa Main Queen Walknya Enggak dari area yang sini bang Karena Aku pengen Menghemat Wall Breaker Masih belum paham Bang soal Wall Breaker bang Maksudnya hematnya Gimana Lihatkan kontenku Yang berjudul Tutorial Wall Breaker Biar paham Berangkat duk Semoga beruntung duk Budyal Beruh karap meduk Kata si cecep Hiper Sabar Yang penting jangan Bantu lelek-leleknya Ini leleknya berapa bang Ini leleknya baru 3K Padahal penontonnya 8K Yang bantu lelek-lelek Semoga serangannya selalu rata Gak pernah limit Kayak judul warrior Gimang Amin Semoga Apa bang Temen-temennya yang jadi Beban klan Di klan Segera Ilang dari klan Amin Segera dikik sama Leadernya Amin Terus Leadernya juga dikik Bentar bang Aku mau nyerang Hah Kabar Aslinya bang ya Member beban itu Malah jadi hiburan Kalau membermu itu Orangnya pinter semuanya Terlalu sepaneng Bang Ya Klan itu Alah terlalu serius Nanti jadinya Enakan ada bebannya Bang Akhirnya pada hiburan Boom Semoga member beban Gak jadi dikik bang Amin Gue gak main coce Nonton doang Terima kasih Amaterasu Tuh Ternyata apa bang Aku cuma butuh Satu rage Ini ada percepat Aslinya Tanpa dirage Ratu ku kuat bang Tapi kenapa aku rage Untuk mempercepat Tepat progress Bang Ternyata dapet hero Balik lagi kesana Saya gak apa-apa Perikol aja lah Sudah Terus kemudian Aku turunkan Apa Aku turunkan ini Sudah Aku turunkan ini Turunkan ini Sudah Terus Turunkan raja Seperti ini Terus wallbreaker Seperti ini Terus PK Terus Bowler Terus ini Terus ratunya muncul Liatan WB ku yang berikutnya Jebol tempo air defense Gak bang Liatan Tuh Liatan Gas rage Ngebut gak itu wallbreaker Boom Ingebut gak pasukanku guys Ya pantasan rata Gak ada CC nya Walaupun ada CC nya Kan aku punya racun Tinggal turunkan racun Ambil Tepat Tepat Gak Gak Ngobrol Terus Apalagi Turunkan ini Turunkan ini Terus Turunkan ini Disini Sudah Ngapur Terus ini Terus apalagi Ini Terus turunkan ini Dan nanti pun nganggur Sudah Royal Champion pun Ngemakan gaji buta Buang sepel es Daspora guys Duk kamu kok Gwanteng banget tuh Duk kata si Abi Ini aku persembahkan Untuk kalian si paling arcer super Nggak kasih tau Misalnya bang Kamu terpikirkan ide Memberangkatkan arcer super dari jalur ini Seperti itu Dengan ulti warden Dan kamu jatuhkan di area mana? Di area sini Ya lah Karena kalau berangkatnya dari area garis merah Dilempar racun Mati Ya lah Akhirnya apa? Berangkatnya dari area yang sini Ya kan? Jatuhkan mesin di sini Sudah kan? Sekarang aku tanya Di sini muat nggak diisi satu giant bomb Dan beberapa bomb kecil Jawaban aja Jawaban aja muat nggak diisi Yang di sebelah sini Juga sama Muat nggak diisi satu giant bomb Dan beberapa bomb kecil Ya? Sudah ya? Sudah Sekarang kalau kamu main arcer super Tidak membawa temen Isinya murni arcer super doang Dan ternyata betul Di sini ada giant bomb Di sini ada giant bomb Dan bomb kecil, bomb kecil, bomb muncul, bomb muncul Mati nggak arcer super? Hah? Tanya kalian Mati nggak? Mati bang judul Sekarang kalau membawa temen Dengan dalih Supaya temennya itu nanti langsung lari ke sini Memicu giant bomb keluar Padahal saat itu Arcer supernya Belum keluar Karena nunggu antrian Terima kasih asraf dari Malaysia Atas gitnya Terus ada yang lari ke sini juga Temennya si arcer super itu bang Akhirnya bang Memicu jebakan keluar Akhirnya giliran arcer supernya keluar Tempatnya sudah steril Karena sudah dipicu sama si tumbal Sama temen yang dijadikan tumbal itu bang Temennya siapa? Ya terserah kamu Goblin atau barbarian Terserah kamu Mikirnya kan seperti itu kan Ya toh Supaya arcer supernya selamat Lah biar temen-temennya arcer super Tidak terkena cloning Berarti ya jangan main cloning dulu Main invisible dulu Tunggu temen-temennya Kugur Baru mainkan cloningnya Iya kan? Kalian terpikir seperti itu tuh bang Tapi kalau kamu mikirnya lebih jauh lagi Menurutmu Temen yang kamu korbankan itu bang Ya Memicu aktifnya ini enggak? Aku tanya itu Jawaban aja Dalam hati Yalah Temen-temen yang kamu bawa itu Lari ke arah sini Atau ke arah sini Atau ke arah manapun Itu bakal memicu aktifnya ini Enggak ngelempar racun Sudah Bingung entah kamu Enggak membawa temen Ya bahaya Karena kita enggak pernah tahu Ada ancaman apa di area sini Bawa temen Kok ya juga tetap bahaya Ajarin dong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Akhirnya paling aman apa bang? Paling aman Akhirnya mainnya Super Minion Ya tak? Super Minion Karena aman dari Giant Bomb Tapi Kan ada balon merah bang Kan Super Minion Enggak anti balon hitam Kalau Minion normal kan Anti balon hitam Terus gimana bang? Bingung Iya ya Terus gimana ya? Dan juga Super Minion Dia enggak bisa menjangkau yang ini Bukan karena Serangannya enggak jauh Super Minion serangannya jauh Tapi karena serangan jauhnya Masih digunakan untuk menyerang yang Dekat-dekat dulu Bingung kok Akhirnya Bingung kok Enggak dapet yang ini juga Soalnya kalau main Super Minion Iya tak? Makanya jangan diremehkan Best itu bang Ya Orang desain best Dibikin tembok bolong-bolong Ini emang kalian pikir itu Untuk Dipermudah diserang gitu Malah justru sulit Diserang Dah akhirnya aku putuskan Aku tetap nekat main Archer Super Tanpa bawa temen Dah aku mengendalakan hoki Kalau kamu tanya Kenapa bang kamu Kau membawanya Archer Super? Ya ini tak harus tau Harapanku Harapanku seperti ini Semoga berhasil Archer Super aku jatuhkan disini Dan aman Dapet apa? Dapet ini 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 Dan kalau beruntung Archer Super juga bisa dapet yang ini Sudah Nanti pasukan Nanti pasukan tinggal aku Hero Hero Raja dan ratu Tinggal aku jalankan seperti ini Kenapa Raja dan ratu Bisa jalan seperti itu? Karena dikontrol Sama pasukan Dari area luar Nah pasukan apa Itu bangun yang kuat? Barbarian Super Karena kalau pakai Titan Jumlahnya yang kurang Terima kasih Mozart Sudah mencari membership Sudah tau sekarang Konsepnya Barbarian Super Ternyata Barbarian selama ini Itu fungsinya hanya untuk Mengontrol pergerakan Hero mu Supaya jalur Hero mu Itu seperti garis merah ini Dong Gak percaya Liatan aja di YTB-YTB-nya Orang luar Orang luar itu Terima kasih telah mencari Dapat ratun please Malas sibuk Raja Gak dapat ratun Malas sibuk Raja Elangnya juga masih ada Sabar Kalian lihatin bang Aku bisa gak main wallbreaker Untuk kasus tembok seperti ini Gak bisa Apa yang terjadi bang? Ya itu diserangin elang Belum bisa segera serang balik Ratu Sip Aku punya hunter satu Anggur berarti BOOM Terima kasih telah mencari Terus Mana lagi Disini Disini Terus Mana lagi Disini Udah Udah Terus aku punya hunter Disini Udah Buang spell Terus ulti RC Disesat PIEGES Tampan gak GES Dah nih Apa saya tahu Seperti ini Ya sudah ya Aku pengen mengantarkan Jebelin yang isinya Wizard Super Disatukan disini Terima kasih Terima kasih Ripa Geming Terima kasih Andri Pauji Ampun Sampai datang Andri Pauji Sudah ya Semoga Gak ada Balon hitam Di area sini Karena kalau ada Itu gak kepancing Sama si lava Gak kepancing Ya Karena lava itu Terbangnya disini Ya Terbangnya disitu Kalau naruh Balon hitamnya disini Dan disini Itu mengenai Zeppelin ku bang Paham Kamu harus paham Bang radiusnya Balon hitam itu Berapa petak sih bang Empat petak Nah kalau diagonal Berapa petak bang Hitungan sendiri Semuanya kok Tanyain Dah Intinya kalau mesin Aku bisa sampai disini bang Aku dapat apa Pusat best Kebetulan berupa TH Pusat best Pusat best Terima kasih Imron Alif Susanto Terus Pinggiran-pinggiran Dapet Ya toh Kalau ternyata Ratu juga Dahi Terkena rempetan Dari TH Berarti bagus Terima kasih Harno Job Aku mah masih Terima kasih Dhani Sepuh Sepuh Ku Imron Masih Membership ya Terima kasih Imron Ajarin dong Puh Sepuh Terima kasih Anugrah Satria Aku mah masih Pemula Terima kasih Normal Person Sepuh Aku mah masih Pemula Terima kasih Komandan Cobra Sepuh Aku mah masih Terima kasih Dhani Sabilil Haki Sepuh Sepuh Mana lagi Terima kasih Udah gak ada ya Nah Kalau ternyata Ratu bisa aku dapatkan Ya Kena rempetannya Wizard saat Nyerang TH Maka permainan Hero ku Aku tugaskan Ke arah sini Seperti itu Ya Raja Ratu Ke arah sini Tapi kalau ternyata Ratu masih hidup Mau gak mau Hero ku Harus ke arah sini Untuk apa Mendapatkan Hero Ratu Supayalah Valon ku nanti Ya Aku mah masih Pemula Ngurusin Royal Championnya doang Pake Headhunter Makasih Max Weber Sudah menjadi membership Sepuh Terima kasih Ken Zivalen Sepuh Sepuh Banyak sekali Terima kasih Panjang-panjang orang baik Paham ya bang ya Jadi aku belum bisa Menjawab sekarang Pemberakatan La Valonya dari mana Intinya Kalau ternyata Hero ku ke arah sini Misalnya Berarti pemberakatan La Valonya dari sini Kalau Hero ku ternyata Ke arah sini Berarti pemberakatan La Valonya dari sini Sudah gitu Makasih Yan Biasalah Sepuh Langkat Aku mah Masih pemula Terima kasih Mipta Masih deh kombinasi Buat TH10 Apa ya Baru main lagi Kalau TH10 Yang paling laris itu Terima kasih Biar Tanpan toh Awok Awok Sepuh Awok 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 Dan pada guys Ketik hashtag Makasih Awok Awok Eh Awok Terima kasih. 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 gigami well playet gigami well playet buang sepel emotnya mana abang jangan lupa ketiga makasih atas sarannya brian beuh